Aktif berjuang di tengah masyarakat, Roy Pangharapan maju pada kontestasi pemilihan legislatif 2024 mendatang. Rombongan pengurus DPD Partai Nasional Demokrat mengantarkan bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok dengan iring-iringan karnaval budaya adat Betawi pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin. Palang Pintu merupakan kesenian adat yang sangat dikenal dari budaya Betawi itu menambah kemeriahan pada momen pendaftaran bakal calon legislatif Partai Nasdem ke KPUD Kota Depok. Pantauan sibernews di lokasi, Ketua DPD Nasdem Kota Depok, Hardiono secara langsung menyerahkan berkas pendaftaran 50 bacalat dan diterima langsung oleh Ketua KPUD Kota Depok, Nana Syobarna. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, baru saja tadi kami telah menyerahkan berkas dengan pencalon bakal calon Abdul Talibu Selatik, MUDPRD, Kota Depok, terasal dari Partai Nasdem. Dan Alhamdulillah, Allah, bahwasannya kami mendapatkan keurutan kelima, mudah-mudahan sesuai dengan nomornya dan insya Allah, mudah-mudahan sesuai dengan nomornya. Lima adalah panca sila. Jadi disitulah nanti peranan daripada Nasdem untuk meningkatkan dan menanamkan daripada panca yang sila tadi. Mudah-mudahan bisa betul-betul diaplikasikan di masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Depok. Salah satu bakal calon anggota legislatif Dapil Beji Cinerelimo bernama Roy Pangharapan menyampaikan bahwa seluruh kelengkapan administratif sudah dilakukan dan seluruh calon anggota legislatif tersebut sudah dipersiapkan secara matang. Karena telah melalui berbagai tahapan sebelum ditetapkan bacalat Partai Nasdem. Roy Pangharapan yang merupakan Ketua Dewan Kesehatan Rakyat Kota Depok itu mengaku mendapatkan dorongan dari masyarakat untuk maju mencalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kota Depok. Hal itu dikatakan Roy bahwa masyarakat membutuhkan keterwakilan untuk memperjuangkan suara rakyat, khususnya masyarakat di Beji, Cinere, dan Limo. Pertama sebetulnya karena ini tuntutan teman-teman ya, sebetulnya saya nggak layak maju. Wah nggak, gablek duit. Ya kan nyalon nggak harus pakai duit, tapi teman-teman relawan DKR yang selama ini berinteraksi itu yang mendorong-dorong saya maju untuk di DPRD ini. Artinya kesiapan sendiri? Ya Alhamdulillah, ini tes ombak sedikit tadi ya. Sebetulnya kita tadi bawah 10, tapi teman-teman rupanya pada mau ikut semua. Ya insya Allah kita siap lahir batin. Roy Pangharapan merupakan tokoh yang aktif dalam membantu masyarakat di bidang kesehatan dan juga pendidikan. Ia berharap agar pencalonannya sebagai anggota DPRD kota Depok pada 2024 nanti dapat terwujud selaras dengan keinginan masyarakat Depok khususnya Beji, Cinere, Limo. Dirinya juga menyatakan siap untuk mewakili suara rakyat jika terpilih pada kontestasi pemilihan legislatif pada 2024 mendatang. Ya yang diharapkan ya tentu ini tahun ketiga saya ya di DPRD ini. Ini mudah-mudahan sesuai dengan harapan bisa mewakili masyarakat Beji, Cinere, Limo di DPRD kota Depok tahun 2024. Dari Depok Jawa Barat, Teguh Abdul Muhammad, Cyber News mengabarkan.